Intro Semua perlengkapan tempur untuk pemancing, siap! Sekarang waktunya unyel mancing nih. Hehehehe Ikan lemadang Yes, unyel mau berburu ikan ini. Yang suka mancing pasti tau dong. Ikan lemadang disebut juga ikan mahi-mahi. Di kalangan pemancing, ikan ini sering menjadi target pancing. Kalau dijual di pasaran, ikan ini harganya juga lumayan tinggi. Karena dagingnya tebal dan rasanya enak. Kalau di daerah pacitan Jawa Timur, ikan ini sering diolah menjadi ikan asap dan dimasak makanan khas. Namanya kalaan. Dijamin juara rasanya. Jadi tunggu apa lagi? Ayo kita kenalan dengan si lemadang. Hehehehe Aduh, kemana sih ini si Enyeng? Ditungguin kagak nongol-nongol. Kagak tau Ape, Ayo lagi banyak urusan. Mana ikannya masih banyak lagi yang belum diasepin? Waipe, maaf nih Enyeng telat datengnya. Dah, tuh dia si Enyeng. Dateng juga. Yaudah ya, Ayo tinggal bentar ya. Beres, po. Tenang aja. Sebelum mulai proses pengasapan, ikan lemadang segar dipotong-potong persegi. Kira-kira 6 cm kayak ukuran ibu jari orang dewasa gitu deh. Ikan ini cocok diproses asap. Karena walaupun punya daging tebal, tapi teksturnya lembut. Hasil potongan ikan kemudian dicuci sampai bersih. Dan tusuk-tusuk dengan sebilal lidi. Ikan lemadangnya siap diasap nih. Proses pengasapan masih dilakukan dengan cara tradisional loh. Bara api untuk mengasap didapat dari tempurung kelapa. Oh iya, ada yang tahu enggak kenapa pakai tempurung kelapa? Ternyata bahan ini bisa bikin ikan asap terlihat kuning kemasan dan tidak gosong. Selain itu, aroma khas dari tempurung kelapa bikin rasa ikan makin enak. Mantap! Tujuan pengasapan sendiri untuk membuat ikan awet loh. Sip deh. Tuh, lihat kalau warna ikan sudah berubah. Tandanya ikannya sudah matang. C'mon, angkat! Ikan asap sudah siap. Sekarang kita olah jadi makanan khas pacitan yuk. Namanya kalaan. Masakan ini berbentuk kuasa tanpa pedas yang dimasak bareng ikan asap. Ini nih bumbunya. Bawang merah dan putih, kemiri, jahe, kunyit, daun salam, dan daun jeruk. Jangan lupa cabai merah dan cabai rawitnya. Ini nih yang menjadi khas masakan Jawa Timur. Punya rasa pedas. Hmm, ada yang berani makan pedas enggak? Haluskan semua bumbu dan tumis sampai aromanya keluar. Hmm, harum. Aduh, perut kunyil. Makin lapar aja nih. Ini dia nih yang bikin puah kalaan makin enak dan gurih. Yap, santan kelapa kental. Masukkan bareng garam dan gula juga ya. Tinggal tunggu sampai matang dan mendidih deh. Horey, ikan lemadang asapnya siap masak. Butuh waktu beberapa menit biar bumbu kuah makin meresap ke dalam daging ikan. Wah, ternyata enggak cuma rasanya saja yang enak. Makan ikan lemadang banyak manfaatnya loh. Proteinnya tinggi, termasuk mengandung zat taurin yang baik untuk perkembangan otak anak. Tinggi kalsium dan fosfor yang baik untuk tulang dan gigi. Juga mengandung banyak vitamin. Yang baik untuk kesehatan mata, kulit, dan rambut. Dan masih banyak lagi deh manfaatnya. Jadi jangan lupa cicipin kalaan saat kepacitan ya. Hmm, kalau mau seru mancing sendiri ikan lemadangnya. Bosan juga nih nungguinnya. Astagfirullah, nyeng. Kok malah molor? Nol lihat ikan-ikannya. Ada gosong gak tuh? Eh, pok. Nganu. Enyeng, nganu. Eh, Enyeng ngantuk. Emang bener-bener ya si Enyeng? Kagak bisa diandalin bareng dikit? Tanggung jawab ya sama ikan-ikana ye. Terima kasih.